Oke Pak Putra, udah saya review semuanya, tolong sebutkan apa kelebihan Anda. Kelebihan saya adalah saya pintar, saya cerdas, dan saya bersedia bekerja di bawah tekanan, dan saya percaya diri. Oke, good. Kalau kekurangan Anda? Menurut saya, saya gak ada kekurangan. Wah, berarti secara tidak langsung Anda menyebut diri Anda adalah orang yang sempurna? Yap, betul banget. Oke, kalau begitu kita sudahi saja interview hari ini, karena perusahaan ini tidak butuh orang yang seperti Anda. Wah, apa-apaan nih, Bapak gak lihat perasaan siapa yang ada di situ saya? Sudah, tapi saya gak akan pernah berubah pikiran. Tapi, emang Bapak gak takut keren orang yang menurut saya S3? Mau S3 atau S5 pun saya gak peduli. Bukanlah kamu ngerasa orang yang sempurna, sampai kamu gak tahu apa kekurangan kamu. Begini ya Pak, bukannya saya merasa sempurna, tapi memang benar-benar saya sempurna. Oke, berarti perusahaan ini memang tidak cocok dengan Anda. Karena perusahaan ini tidak mencari orang yang sempurna, melainkan mencari orang yang ingin belajar.